Terima kasih Tuhan bisa balik lagi ke istora, bermain lagi di rumah sendiri dengan atmosfer yang luar biasa dari sport Indonesia. Pastinya setiap pertandingan awal pasti mempunyai ketegangan sendiri. Dan tadi saya rasa di awal-awal saya cukup merasa yang terhadap dengan aduk. Tapi jika perjalanannya poin-poin, kita bisa lebih enjoy lagi dan bisa lebih menikmati ketengangan sehingga kita bisa menangani teman-teman. Tadi apa kunci kemenangan di game pertama, setelah sempat tertinggal ya, lalu dapat menyamakan kerudukan dan akhirnya menyelesaikan game pertama dengan kemenangan? Ya sebenarnya tadi di awal-awal sedikit cukup berikut pola mainnya, bermain satu-satu, bermain lebih temponya pelan, dan banyak bola-bola atau bola-bola saya yang membuat posisi kantor itu enak untuk melakukan serangan. Jadi di pertengahan game pertama, saya coba berubah untuk tidak terlalu berkasih serangan, sehingga banyak bola-bola yang saya jauhin dan posisinya. Jadi cukup membuat kantor sedikit. Termasuk di game kedua? Game kedua, Pak lebih enjoy, lebih jauh? Iya, di game kedua saya coba untuk lebih percaya diri lagi, lebih untuk menikmati pertengahan lagi, dan ya saya dapat momen-momennya. Oke, baik. Dari rekan-rekan media ada yang mau bertanya? Silahkan, Mas. Oke. Jujur, selamat untuk kemenangannya di Bapak Pertama Indonesia Open. Mau tanya soal dari sudut pandang atlet, bermain di Istora. Di Indonesia Master, Jujur bisa melewati satu demi satu lawan dan menjadi juara. Nah, kalau misalnya dari sudut pandang Jujur sendiri tampil di Istora dengan gemur yang begitu keras gitu, apa yang dirasa dan gimana cara mengatasi ketegangan dan punya tesan tersendiri gak sih di Istora? Karena bencana-bencana tahun depan pindah ke arena itu, makasih. Iya, ee... Cerita itu juga sebenarnya baru saya dengar kewaran sih pas preskot disini dari Pak Arno. Ya, saya rasa kalau misalnya tahun depan kita harus pindah, akan ada kembar baik dan kembar burung ya, kan? Mungkin kalau dari lawan burungnya, kita Andri sendiri, kan? Andri sendiri sudah merasa bahwa Istora ini ikonik banget. Dari perangatan buru tantis dunia yang bermain di Indonesia, pasti kita selalu bermain di Istora. Saya rasa juga dari berpuluh-puluh tahun, kita bermain di Istora. Wah, kita sempat sekali di GJCC, oh gak salah, tahun 2017. 2017 ya. Dan itu memang beda banget auranya, terus juga atmosferanya tuh cukup kerasa bedanya nih. Dan ya, saya gak tau tahun depan kalau di Indonesia arena itu seperti apa atmosferanya, tapi kabar baiknya adalah mungkin kapasitasnya akan jauh lebih bertambah, jadi lebih banyak bertambah versi yang bisa datang dan berhubung kita. Itu kabar baiknya. Tadi, apa ya, air cernik, kita ngerasa hilang itu hilang. Ya, lanjut ada pertanyaan lagi. Ya, mas, silahkan. Oke, Jum, kalau nanti satu sama mulus, kan bakal nganggak ke profesional, ketemu sama lawan sendiri, yang which is, minggu kemarin baru juara. Menurut Jum sendiri, chance-nya dimana? Thank you. Ya, saya rasa target kita memang dari awal itu kan siapapun, yang penting Kumbak Budra bisa melakukan Indonesia. Jadi, saya rasa nanti terlepas, jika memang harus bertemu antara saya dan Ginti, siapapun yang menang, saya rasa, ya, kita pasti bakal ngakuin terbaik di moment tersebut, tapi, ya, kita pasti akan support ke siapapun yang mengajuk ke bapak berikutnya. Jadi, gak ada, apa ya, gak ada hal-hal yang mungkin, apa ya, persaingan antar teman gak ada sih, saya rasa. Cuman, ya, yang penting gimana caranya kita bisa membawa dalam Indonesia dan Kumbak Budra juga bisa mengambilkan yang terbaik di pertandingan Indonesia terbaik. Oke, ya, maaf, silakan. Jodho, selamat. Saya berhasil gini dari si Jodho. Masih terkait dengan Istora dan juga Indonesia Arena. Nah, ini kan Jodho sudah sangat banyak memori ya di Istora ini, dimana menang Indonesia Master, tapi juga targetnya kan sekarang masih dua juara, tapi apakah ada target lainnya khususnya di Istora untuk khusus tahun ini di Istora? Karena akan pindah ke Istora Master. Ini sejujurnya di Istora Arena. Terima kasih. Target khusus karena bermain di Istora sih saya rasa gak ada ya. Kita setiap pertandingan, setiap dimanapun itu, sebenarnya kita akan melakukan yang terbaik. Sejilain pasti, apalagi, ini adalah pertandingan super seribu pertama untuk Proto Olimpik, dan jadi ya pasti kita semualah, bukan hanya saya aja, kita semua pasti membeli-beli-beli-beli-beli-beli-beli-beli-beli-beli-beli-beli. Membeli poin sebanyak-banyaknya. Jadi saya rasa gak ada target khusus untuk membeli di Istora terakhir dan setiap. Oke, pertanyaan terakhir ya. Bisa kita ketemu lagi sama consider. Silahkan Mas. Pertama, kita tahun 2018 kan berada di restoran, kemudian di pemaster, kemudian di pemaster, kemudian di pemaster, berada di tim berkata juga bagus. Dan apakah itu lebih nyaman ketika bermain di kanan sendiri? Dibilang nyaman, sebenarnya bukan nyaman, semangatnya lebih berkali-kali-kali. Ketanahan, hubungan dari penonton, kita juga pasti yang dari Indonesia bangga juga kita bisa membawa rama Indonesia dan bermain di Indonesia serta didukung dengan penonton yang kuat biasa. Jadi, lebih kesemangatnya di siang berkali-kali-kali. Oke, cukup ya. Kita ketemu lagi Joyo besok. Good luck untuk 19.01. Terima kasih. Selamat.